Intro Pernyataan disampaikan Direktur Komunikasi PT. Imbib Emilia Basat Selasa 26 Desember 2023 Dalam pernyataannya, Emilia menyampaikan duka yang medalam atas peristiwa tersebut. Sejumlah disampaikan Emilia antara pemberian tali asih sebesar Rp600 juta dan biaya pemakaman Rp10 juta bagi korban meninggal dunia. Sedangkan korban luka-luka dan masih dalam perawatan diberikan tali asih sesuai dengan kondisi masing-masing. Emilia juga menyampaikan pemberian beasiswa maksimal dua anak karyawan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Korban kecelakaan kerja akan mendapat biaya dari BPJS Ketenaga Kerjaan sesuai perhitungan dan ketentuan yang berlaku. Atas terjadinya musibah kecelakaan kerja di PT. Indonesia Singsan Stanley Steel atau ITSS pada hari Minggu 24 Desember 2023 pagi, PT. IMIP sebagai perusahaan yang menaungi kawasan lingkar industri Morawali sangat berduka dan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh korban dan keluarga korban.